Frustasi seperti ini juga pernah saya alami. Kamu berhenti, kamu berarti melawan Tuhan. Jangan kamu mempercayai perasaanmu, tapi mempercayai Tuhan dengan iman, bukan dengan perasaan. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1137 ya Pak Gren. Saya digambing oleh pendeta Dr. Gren. Sekarang sudah dokter beliau, ayo kita mulai. Baik, pertanyaan pertama Pak datang dari seorang perempuan, usia 49 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, dan salah satu jemaat metodis. Ya. Shalom Pak Eras, saya dari tahun 2018, sudah mengikuti pengajaran atau khutbah Bapak di Radio Truth setiap hari. Dan sampai sekarang di Youtube secara online. Terima kasih Pak atas pengajaran Bapak yang telah mengubah saya secara perlahan. Sekarang saya sudah di GSKI secara on-site, meskipun bukan di Rehobot, karena belum mendaftar menjadi jemaat. Saya mau bertanya, Kenapa jodoh saya belum ada ya Pak? Padahal setiap hari saya saat teduh, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Atau mungkin, saya yang tidak peka ya Pak ya. Sebelumnya saya pernah menjalin hubungan dengan lelaki Kristen, tapi tidak hidup kudus. Bahkan kami sudah mendaftar mau masuk bimbingan peranikah. Tapi kami baru melakukan satu kali pertemuan dengan pendeta, dan setelah itu dia tidak mau. Sejak saat itu, saya tidak mau bersama dengan dia lagi. Bahkan saya sempat kecewa, dan tidak mau melayani lagi. Sering berjalannya waktu, saya jatuh lagi dalam dosa, yaitu berteman dengan pria dari agama lain. Dia Muslim. Dari teman satu kerja, sudah beristri, dan dia mengajak saya menikah siri. Saya menolak, karena tidak mau mengecewakan keluarga saya, yang sudah lama menantikan saya menikah. Apalagi karena saya lari dari Tuhan Yesus. Pak, kenapa ya? Saya belum pernah mengenal orang Kristen yang benar-benar hidup kudus, mau menerima saya dan kehidupan saya. Apakah dosa turunan atau kutukan bisa terjadi pada saya? Karena salah satu dari keluarga mama atau papa, ada yang tidak menikah. Pak Eras, saya sedih dan merasa kesepian. Saya selalu sedih setiap melihat baby, rumah tangga yang bahagia, undangan pernikahan, dan ucapan orang lain yang selalu menyindir karena saya masih belum menikah. Maaf ya Pak Eras terlalu panjang. Oh iya Pak, tanggal 14 Juli saya berulang tahun, mohon doanya ya Pak agar saya semakin bertumbuh dalam kerohanian. Saya ingin sekali bisa membawa sharing firman Tuhan, tapi saya tidak pandai merangkai kata-kata dan minimnya pengetahuan tentang Alkitab. Mohon dukungan dalam doa Bapak selalu ya. Saya ingin foto bersama Pak Eras karena wajah Bapak mirip seperti almarhum papa saya. Pak Eras sehat selalu ya. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan memberkati Bapak serta seluruh pelayan GSKI. Terima kasih Tuhan memberkati. Ada satu yang membuat hidup kamu tidak tenang dan mungkin bisa mendukakan Tuhan. Kamu maksa diri menikah. Padahal kalau kamu menikah, kamu bisa menyesali pernikahan. Jadi kalau kamu belum mendapat jodoh, itu bukan kecelakaan. Bukan keadaan sial. Bukan karena Tuhan tidak mampu memberikan kamu teman hidup. Kamu harus mengetahui dan percaya dan mengalami dan membuktikan bahwa kebahagiaan kita karena Tuhan. Bukan karena menikah, punya anak, punya baby. Kamu jangan memberhalakan keluarga atau berumah tangga. Itu yang penting. Janganlah. Kiranya Tuhan memberkati kamu di hari ulang tahunmu di tanggal 14 Juli itu dan satu hari kalau kamu ketemu saya dengan senang hati kita berfoto. Yuk pikirkan saja langit baru, bumi baru. Dan berprinsip menikah itu tidak wajib. Nanti di langit baru, bumi baru, apa yang ada di buminya akan terulang. Kamu bisa menikmati nanti di kekekalan. Oke. Cukup ya? Cukup. Amin. Teruskan. Baik. Masih dari seorang perempuan, usia 39 tahun di Nusa Tenggara Timur dan merupakan jemaat GSKI. Iya. Shalom Bapak Ersus Abdono dan tim Abam yang saya kasihi. Bapak, saya orang yang paling berdosa. Bahkan dosa yang dalam Alkitab ada pada saya. Hidup saya seperti duri yang melukai semua orang yang dekat dengan saya. Saya berjuang tapi gagal terus. Saya capek dengan diri sendiri. Mengapa untuk bertobat susah sekali ya Pak? Saking rusaknya, saya merasa hidup saya sudah terkutuk. Tetapi saya tetap pergi ke gereja dan mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Saya merasa tidak layak di antara mereka. Tapi kalau saya tidak ikut semua ibadah yang ada, keadaan saya akan semakin hancur. Sebentar. Kamu orang yang ngaus dan lapar akan kebenaran. Frustasi seperti ini juga pernah saya alami. Tapi jangan berhenti berjuang. Ibrani pasal 12. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus sudah berdarah-darah demi bisa memberikan kita pengampunan, membenarkan kita, dan memberikan materi roh kudus. Berjuanglah terus. Jangan berhenti. Kamu berhenti, kamu berarti melawan Tuhan. Oke. Dengan segala perasaan yang tidak nyaman, yaitu malu, sedih, dan kecewa dengan keadaan ini, saya tetap berusaha. Saat ini saya ingin mau sendiri. Jadi takut bertemu orang, dan takut melukai orang. Ketemu Tuhan itu susah sekali ya, Pak? Enggak. Tidak susah. Karena jaraknya itu hanya setarikan nafas kita. Tuhan, sampai. Dan kita kan tarik nafas terus. Berarti Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Jangan kamu mempercayai perasaanmu. Tapi mempercayai Tuhan dengan iman, bukan dengan perasaan. Tuhan bisa kamu capai. Kamu temui kapan saja, di mana saja. Nah, ini penting sekali kamu pahami. Saya punya prinsip yang bagus yang saya dapatkan ya hari ini. Waktu saya di pesawat, saya doa, saya menyembah Tuhan, saya mulai mengucapkan satu kalimat. Masalahnya bukan di mana aku berada, kapan, dan dalam situasi bagaimana. masalahnya adalah, apakah aku bersama dengan Tuhan atau tidak. Dan Tuhan ternyata selalu bersama kita. Jadi, tidak ada masalah. Setiap kali berbuat dosa, kau minta ampun. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Dosa lagi, Pak. Minta ampun lagi. Suatu kali kau pasti berhenti. Dari segala dosa. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan, Pak, apa saya masih bisa diubahkan dan dipulihkan? Kamu dipulihkan tiap hari. Sementara kau bicara ini pun, ada penyesalan dan Tuhan mengampunnya kamu. Oke. Kenapa setiap kali saya bertemu hamba-hamba Tuhan, saya tidak sanggup berdiri. Padahal saya sudah doa minta ampun. Kamu lebih mempercayai perasaanmu dan tidak mempercayai firman. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengampuni kalau kita mengaku dosa dan Tuhan melupakan. Kalau Tuhan melupakan, masa kamu sendiri tidak melupakan? Ya? Oke. Bagaimana caranya saya bisa sembuh dari rasa bersalah, tidak mengampuni diri sendiri, luka dan kecewa? Sederhana saja percaya apa yang firman Tuhan katakan. Misalnya begini, kamu punya hutang kepada saya. Lalu saya berkata, udah, anggap aja nggak punya hutang lah, beres. Lalu kau bilang, aduh maaf nih aku masih punya hutang. Aduh sorry, maaf ya Pak, saya masih punya hutang. Aduh Pak, saya kok begini ya? Sudah dianggap selesai. Berarti kamu bisa tidak menghormati Tuhan dengan cara begini. Kamu menganggap Tuhan bohong. Ya, jadi kamu simple saja. Percaya. Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Terus. Saya takut kalau pulang, nanti saya masih mengenggam dosa-dosa dan bukan jiwa-jiwa. Asal kamu sebutkan dosamu, kamu akui, dihapus dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan melupakan. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, dari seorang pria usia 38 tahun, sudah menikah, dikaruniai satu anak, tinggal di Jawa Timur, dan merupakan jemaat gereja karismatik. Alah baik. Ya. Gereja alah baik. Itu gereja apa ya? Karismatik. Karismatik. Ini ketua sinodanya saya kenalnya. Oh, oke. Atau foundernya malah. Foundernya. Dulu pernah satu kampus. Oke. Terus. Shalom Bapak Rohani yang kami hormati dan kasihi. Terima kasih sudah mendoakan anak kami. Kami mau menanyakan perihal pelayanan di komunitas remaja. Oh, nama anaknya pakai nama saya juga ya. Iya. Oke. Terus. Kami melayani remaja dengan baik, mendidik dengan memberikan contoh telah dan ketika beribadah, seperti misalnya tidak main handphone waktu ibadah. Tetapi, kami masih melihat remaja kami waktu diajak untuk bermasmur, menyembah dan memuji Tuhan, seperti melamun. Padahal gereja kami tergolong aktif untuk mengadakan acara seperti seminar, KKR, doa malam, komsel, dan lain-lain. Kami di gereja sebagai pemimbing remaja sering mendiskusikan hal ini, supaya remaja bisa ibadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real. Tapi tentu tidak semua remaja begitu. Jadi, kalau ada yang begini, pasti dia bermasalah. Itu yang harus diperhatikan. Jangan Anda berpikir semua remaja begitu. Ada yang demikian. Dan ini perlu penanganan khusus. Oke. Saat ibadah, lampu gereja agak diredupkan, supaya mudah untuk fokus dan membuat suasana ibadah menjadi husuk. Sebelum ibadah, kami juga melakukan doa bersama selama 60 menit untuk mengurapi ibadah tersebut. Apa yang harus kami lakukan ya, Om? Supaya generasi di bawah kami ini cinta Tuhan dan mengalami Tuhan secara peribadi. Karena remaja kami waktu pegang gadget, suka citanya lain. Padahal seharusnya suka cita seperti itu yang diterapkan waktu ibadah. Mohon bimbingannya, Om. Kamu punya beban luar biasa. Kamu hamba Tuhan yang baik. Dan tetap menjaga kesucian supaya apimu tidak menjadi padam. Kita melihat bagaimana rusaknya remaja dewasa ini. Dan kamu rindu agar Tuhan hadir dan mengubah mereka. Jalan yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan seperti saya adalah kita harus hidup suci dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa meropek langit dan kehadiran Tuhan nyata dalam pelayanan kita. Kehadiran Allah dipertemuan. Yang kedua, kita membangun kesucian hidup dan persekutuan dengan Tuhan agar kita memiliki pancaran kehadiran Tuhan atau pancaran pribadi Allah dalam hidup kita. Dan itu yang akan membuat jemaat menemukan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Ini yang paling prinsip. Yang ketiga, roh kurus akan pimpin. Bagaimana menanggap, menelayani remaja di tempat Anda yang pasti juga khusus dan masing-masing individu yang juga masih, yang pasti khusus. Roh kurus yang pimpin. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan 66 tahun, sudah menikah memiliki dua anak, tinggal di Jawa Timur dan merupakan jemaat gereja Penta Kosta. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya, karena ada yang bertanya kepada saya tentang monoteisme. Tapi rupanya jawaban saya kurang memuaskan dia. Pertanyaannya demikian. Ketika kita memuji, menyembah dan berdoa, kita tunjukkan kepada Bapak atau Tuhan Yesus? Mestinya kepada Bapak, karena dari dulu memang Yahweh itu tujuan penyembahan kita. Tapi ingat, kita tidak mungkin bisa menyembah Bapak tanpa melalui Yesus sebagai jurus syafaat. Maka sikap hormat kita pun juga ditujukan kepada Yesus. Dan sering saya menyembah kepada Bapak dan Tuhan Yesus bersama-sama. Terus? Saya menjawab, bisa kepada dua-duanya, kepada Bapak dan Tuhan Yesus? Lalu dia bertanya lagi, kalau begitu, apakah ada dua Allah atau penguasa di surga? Sedangkan monoteisme mengakui hanya ada satu. Ya memang Allah itu satu, yaitu Allah Bapak itu. Yesus menjadi Tuhan yang dipercayai Allah Bapak, nanti suatu hari akan memerintah jagat alam semesta ini. Nah, kalau begitu ada dua Allah. Nah, kita harus jelaskan apa itu Allah? Allah itu, Elohim ya, itu artinya penguasa, Hakim. Itu paling dominan pengertian kata Elohim. Elohim, di atas semua Elohim itu Yahweh, Allah Bapak, yang punya kuasa, yang namanya punya superlatif. Yesus, apakah Allah? Iya. Karena Yesus punya hakikat sifat seperti Allah. Kita pun juga harus punya sifat hakikat seperti Allah atau putrat seperti Allah. Karena kita anak-anak Allah. Allah, anaknya pasti Allah. Dalam arti sifatnya, moralitas kesuciannya. Tapi superlatifnya, kuasanya, hanya dimiliki Allah Bapak. atau dimiliki orang yang kepadanya Allah memberikan kuasa itu dan Yesus menerima kuasa itu. Jadi Allah Yahweh itu maha tinggi. Satu-satunya Allah dan Yesus satu-satunya Tuhan yang diberi kuasa oleh Allah Bapak. Jadi ada dua Allah. Nanti orang percaya pun kalau memiliki sifat-sifat Allah jadi Elohim. Elohim jadi Hakim-Hakim jadi pemerintah penguasa-penguasa maka di surga itu ada ta-ta dan ta-ta-ta-ta. Yesus juga berkata kamu akan menghakimi bersama dengan aku. Elohim itu Hakim. Tapi tidak menerima kuasa dari dirinya sendiri. Bapak yang memberikan kuasa itu. Cukup jelas? Cukup jelas. Bisa menambahkan? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi kalau begitu ada dua Allah. Dia tidak mengerti pengertian Allah itu. Sudah ruwet banget di selama ini. Sedangkan monotisme mengakuinya ada satu Allah. Yang punya kuasa itu hanya Allah Bapak. Engkola yang punya kuasa. Kemuliaan kerajaan. Ini satu. Bukan rame-rame. Kuasa ini diberikan kepada Yesus yang karenanya Yesus berkata segala kuasa di surga di bumi diberikan padaku. Itu bukan karena Yesus telah punya sendiri. Dia punya dari Bapak. Dia bukan sudah punya sebelumnya. Dia tidak punya sebelumnya. Baru setelah bangkit dari kubur dia diberi nama segala nama juga menjadi Tuhan. Itu pun baik kemuliaan Allah Bapak. Oke. Teruskan. Daripada saya menjawab tidak tepat atau salah. Itu sebabnya saya bertanya ke Pak Eras saja. sebagai penemu pengajaran monoteisme. Maaf ya Pak karena masih sulit bagi saya untuk menjelaskan ke orang lain secara detil. Meskipun secara pribadi saya menerima ajaran Pak Eras karena ajaran Bapak telah mengubah mindset dan hidup saya secara pribadi. Terima kasih untuk jawabannya Tuhan Yesus memberkati Bapak serta keluarga. Sebenarnya ini tidak bisa dijelaskan cepat. Karena orang sering bertanya dari perspektifnya atau dari premisnya atau dari anggapannya. Dia bertanya dari satu dasar atau landasan berpikir yang salah. Kalau begitu ada dua ala dong. Nah ala itu apa dia belum tahu. Yesus itu ala amin. Tapi bukan ala yahweh. Karena yahweh itu hanya satu. Dia yang punya segala kuasa kerajaan dan kemuliaan. Betapa rumitnya ya. Menjelaskan ke orang sudah lama terbelanggu dengan monoteisme yang terbelanggu dengan monoteisme yang salah. Monoteisme triditas. Yang benar itu monoteisme biblical atau alkitabia. Kalau ala itu esah satu hanya satu yahweh. Yesus adalah ala yah. Sifatnya sama dengan Bapak. Tapi bukan yahweh. Dan Yesus tidak menerima tidak memiliki kuasa kecuali Bapak yang memberikan. Jadi kalau itu ada ala dua ala jangankan Yesus orang percaya pun jadi Elohim. Sebab Yohanes 10.34 mengatakan kepada siapa verman itu menjadi Egeneto dia jadi Elohim. Ngeri sekali ngomong begini. Tapi alkitab berkata begitu kok. Gimana? Oke. Teruskan. Oke. Baik. Selanjutnya dari seorang pria 48 tahun sudah menikah memiliki tiga anak di Jawa Timur dan merupakan satu jemaat gereja Pentecostal. Iya. Shalom Bapak Rohaniku saat ini saya tidak sedang mau bertanya tapi mau berterima kasih kepada Pak Eras atas tuntunan Pak Eras. Di setiap doa pagi Pak Eras mengajak kita untuk doa pribadi dan menyampaikan kepada Tuhan khususnya pergumulan yang paling mendesak. Kebetulan Pak ada satu pergumulan yang amat mendesak yaitu anak saya yang kuliah di salah satu universitas di Malang jurusan hukum. Tepat di bulan Maret kemarin dia terpaksa harus mengambil cuti karena menunggak sejumlah pembayaran. Tadinya Pak saya sudah bilang ke anak saya untuk berhenti saja kuliahnya dan tahun depan daftar lagi. Tetapi dari bagian perlimaan mahasiswa di tempat anak saya yang berkuliah itu memberikan solusi. Sebaiknya urus surat cuti dulu sampai bulan Agustus 2024 sehingga anaknya masih tetap terdaftar. Jadi ada kesempatan yang cukup untuk melunasi tunggakannya. Tapi Pak Eras sudah memasuki bulan Juli saya belum dapat mengumpulkan uang tersebut karena saya juga harus membiayai sekolah kedua adiknya yang masih SD dan SMP. Saya sempat berencana untuk menjual sepeda motor tapi puji Tuhan Pak Eras mantan bos saya di tempat kerja saya dulu salah satu catering terbesar di Indonesia. Saya bekerja 17 tahun di situ tapi karena ada persoalan rumah tangga sehingga tahun 2017 saya minta berhenti. Berapa waktu lalu mantan bos saya itu datang ke tempat saya bekerja untuk menemui saya. Selama 20 menit kami mengobrol dan dia bertanya tentang keadaan anak-anak saya termasuk yang dia tanyakan keadaan anak saya yang kuliah. Saya sampaikan apa adanya Pak bahwa anak saya cuti sampai bulan Agustus karena menunggak. Ketika mantan bos saya berpamitan pulang dan menuju ke tempat parkir mantan bos saya bilang begini Kamu bisa bantu saya? Lalu saya menjawab Bantu apa Pak? Tolong kamu kirimkan ke saya nomor rekening kamu saya bantu melunasi tunggakan kuliah anak kamu. Saya nangis Pak Eras saya langsung dipeluk sama mantan bos saya itu tapi Pak Eras karena saya tidak punya nomor rekening akhirnya beliau menunggu saya pulang kerja dan dia datang ke tempat saya tinggal membawa uang sejumlah lebih dari tunggakan anak saya. Sekali lagi terima kasih terima kasih sepimbingannya Pak khususnya di doa pagi yang semakin menguatkan komitmen saya untuk mengarahkan hidup ke langit baru bui baru. Saya juga mempersiapkan kematian saya agar sebelum tiba waktunya Bapak memanggil saya pulang Bapak di surga telah mendapati hidup saya berkenan. Amin. Ini kesaksian mengharugannya. Ini mengharugannya. Banyak orang yang sulit seperti ini yang susah seperti ini yang harus dibantu. Tapi rumahnya Tuhan sudah memberikan bantuan tolongannya. Betul kan? Doa masing-masing. Ini kan bukti dari doa pagi ketika doa masing-masing. Tuhan menolong. Oke. Teruskan. Baik. Selanjutnya seorang perempuan 34 tahun belum menikah di Sulawesi Utara dan merupakan jemaat gereja Injili. Dear Om Erasus dan Tim Abam dalam episode 1130 ada pertanyaan tentang ayah yang menikah lagi dan saya juga mengalami hal itu. Ayah saya menikah lagi setelah ibu meninggal dan beliau menikah dengan seorang janda cerai mati yang image-nya tidak begitu baik. Dalam kehidupan bertetangga wanita itu dikenal sering membuat masalah bahkan terjadi saat menikah dengan ayah saya. Awalnya wanita itu bilang kalau dia tidak tahu ayah saya tidak punya apa-apa. Setelah menikah dia menceritakan ke orang-orang bahwa mereka akan menjual tanah ayah saya sehingga saya kurang senakan hal ini. Padahal dulu kami tidak pernah ambil pusing kepunyaan ayah dan ibu. Tapi saat seperti ini saya pikir tanah tersebut hak kami anak-anak. Apa itu betul hukumnya seperti itu ya Pak? Iya. Jadi kalau salah satu meninggal nanti kalau tidak salah 50% milih istri atau suami yang lain milih anak-anak. Tapi saya lupa-lupa ingat takut salah nanti bisa dibantu untuk pengacara kita membantu memberi jawaban. Kemudian wanita itu melarang ayah saya bertegur sapa dengan kami dan cucunya. Sakit ya. Terus Ayah saya menikah lagi di usianya yang sudah 70 tahun. Sakit ya. Terus Kami anak-anak sebelumnya sudah bilang untuk tidak menikah lagi dan biar kami akan mengurus ayah. Tapi ayahnya ayah tampaknya terlanjur baper dan cinta. Sebenarnya harus kita tahu bahwa dia tidak menjadi pria seperti ini mendadak. Memang sebelumnya dia tidak bertumbuh. Kalau bertumbuh saya sekarang usia 65 tahun saya sudah bertekad tidak akan menikah lagi kalau tidak punya istri. Sudah pasti. Dan itu diumumkan di Jepang Semaat. Karena untuk apa? Lalu 10 tahun kok menikah lagi lalu wanitanya seperti ini. Jadi dia membawa dirinya kepada kesulitan dan menyulitkan anak cucu. Terus Saat ini kami tidak ada komunikasi lagi. Saya bawa dalam doa supaya ayah bisa kembali saja kepada kami. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya Tuhan. Anak-anak tidak boleh marah tidak boleh membuat konflik ketegangan dengan ayahnya maupun istrinya yang baru. tapi hingga sampai saat ini doa tersebut belum dijawab. Belum bukan berarti tidak kan. Ini juga mau ngotot secepatnya sesuai schedule dan rosternya. Tidak boleh. Terus Bolehkah minta arahannya? Sabar. Tetap berdoa sabar. Ya sudah gitu saja. Terus Terima kasih Tuhan memerkati. Sudah itu. Kamu lagi marah sebenarnya sama papamu juga marah sebagian kepada Tuhan. Tidak boleh begitu. Kamu tahu hidup ini tragis. Papamu berkeadaan seperti ini bukan dalam satu hari. Memang papamu tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Umur 70 tahun kan mesti berkemas-kemas. Kok malah cari kerjaan baru? Ini kan tidak benar ini. Nah, ketemu wanita begitu lagi. Ya sudah kamu hanya bisa berdoa dan menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Kamu marah juga kepada Tuhan. Kamu mau doamu dijawab lalu kamu bisa mendapatkan ketenangan. Ketenanganmu hanya dalam Tuhan apapun situasinya. Masalahnya bukan kapan di mana dan dalam sedang masalah apa. Masalahnya apakah Tuhan berserta kamu? Sudah itu saja. Oke, teruskan. Baik. Pertanyaan dari seorang pria 39 tahun sudah menikah dengan dua anak kemudian tinggal di Banten. Shalom Pak, saya sangat mengucap syukur kepada Allah dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Rasul Sabdono dan tim salah satunya tim Abam. Izinkan saya bertanya, bagaimana jika hubungan istri dan mertua atau orang tua saya tidak kunjung baik juga? Apakah kira-kira itu mempengaruhi keselamatan keluarga saya ya Pak? Bisa ya, bisa tidak. Sekarang tergantung siapa yang siapa yang jahat atau siapa yang menyakiti dan siapa yang mengampuni dan sebagai korban. Kalau istrimu memang jadi korban, yang disakiti mengalah, ya masuk surga. Tapi keluarga kamu yang lain yang menyakiti dia bahaya. Atau sebaliknya kalau istrimu yang mengancam menyakiti melukai dan keluarga besarmu yang jadi korban, ya bahaya istrimu. Saya dan suami menikah kurang lebih 11 tahun. Oh ini suami ya ini ya? Saya dan suami. Seorang. Oh mungkin saya dan istri harusnya ya? Terus lah. Karena dari pria. Kami berjuang untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Namun hubungan istri dan ibu saya bisa dikatakan tidak harmonis. Tahun demi tahun saya terus berharap agar istri saya bisa menerima kedua orang tua saya yang usianya sudah cukup tua. Jadi tentu banyak kekurangan. Ketika orang tua sedang di rumah istri cenderung menjauhkan anak-anak kami. Tidak menyapa sampai ibu saya sempat merasa sakit hati. Ayah dalam kondisi stroke dan tidak mau makan di rumah. Karena istrimu sakit. Istrimu itu sakit, nak. Kok begitu sama orang tua? tapi kamu harus bisa memenangkan dengan perilaku kamu yang baik terhadap istrimu. Sayangi dia dan perilakumu yang baik kepada mertuamu. Orang tua istrimu. Tunjukkan bagaimana seorang menantu mengasihi mertua. Saya sudah coba mempertemukan ibu dan istri saya agar mereka menyelesaikan masalah dan saling memahasakan. Tidak bisa. Kalau belum siap jangan dipertemukan. Terus. Ibu saya mendatangi dan meminta maaf kepada istri saya namun istri tidak menunjukkan sikap salah dan memberi maaf. Istrimu akan dipukul Tuhan nanti kalau begini terus. Terus. Saya mengingat khutbah Pak Erastus. Orang tua yang kelihatan saja tidak kamu hormati. Bagaimana kamu menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Istrimu itu kalau sampai benar seperti yang kamu katakan salah. Bahaya dia. Tuhan marah terhadap wanita-manita seperti ini. Beberapa tahun lalu di khutbah MP3 milik saudara dan hal ini pernah saya sampaikan ke istri saya namun dia menjawab orang tua yang seperti apa itu? Dan saya juga menyampaikan ke istri bahwa anak kami laki-laki dan bagaimana besok jika sudah beristri dan istri saya menjawab itu urusan nanti. Ini istrimu berat. Dan kamu kelihatan takut istri juga. Tidak apa-apa kamu mengalah saja daripada cerai sama berantakan. Padahal istrimu itu tidak bisa buat apa-apa juga. Jujur, ini mengganggu hubungan saya ke istri. Ya, kamu mesti belajar membuat keistimbangan walaupun berat ya. Supaya jangan rumah tangga memperantakan atau hancur. Karena masih usia 39 kamu. Ayah saya orang baik pak. Meski tidak begitu mau mengenal Tuhan tapi teladannya sudah cukup untuk ketiga anaknya dengan latar belakangnya dari agama Islam. Ketika menikah baru pindah ke agama Kristen. Waktu ayah jatuh stroke saya sempat bimbang dan berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya khawatir jika dipanggil Tuhan setidaknya saya sudah mengasihi ayah saya dan melakukan tugas saya. Kalau memang ayahmu bukan umat pilihan dia berbuat baik dia bisa menjadi anggota masyarakat. Oke. Terus. Mohon dukungan doanya pak untuk ayah saya berusia 69 tahun dan dalam kondisi stroke. Penyumbatan di otak sebelah kiri jadi stroke tubuh bagian kanan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta Bapak keluarga dan seluruh tim yang melayani. Amin. Saya perhatikan ya Anda punya istri ini sakit belum jadi manusia yang utuh tapi kamu harus berjuang terus menjadi teladan dan Tuhan tidak akan diam. Pasti istrimu akan dipukul Tuhan suatu hari. Saya tidak menyumpahi pasti karena dia menabur apa yang buruk dia akan menuai sesuatu yang menyakitkan. Tapi yang penting kamu tetap menjadi contoh untuk istrimu mengasihi dia dengan sekenap hati memberikan contoh bagaimana mengasihi mertua. Dan kamu harus lebih suci lebih berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Cukup ya. Sampai di sini episode 1137 sampai nanti masuk di 1138. Tuhan berkati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Selamat menikmati.